Jaya telah memeriksa 6 saksi pada kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Polisi menggali keterangan saksi mulai 24 Agustus sampai 3 Oktober 2023. Antara lain mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang sudah dimintai keterangan atau klarifikasi sebanyak 3 kali. 5 orang lainnya juga telah dimintai keterangan, antara lain sopir dan juga ajiran Menteri Pertanian. Penjelasan itu disampaikan oleh Direktur Kriminal Khusus Podam Terjaya, Kombes Adi Shafri dalam Konversi PERS pada 5 Oktober lalu. Adi menjelaskan perkara dugaan korupsi berupa pemerasan tersebut merupakan aduan masyarakat yang diterima pada 12 Agustus 2023. Polisi menanggapi foto Ketua KPK Fili Bahuri dan mantan Menteri Pertanian yang beredar di publik yang diduga terjadi di sebuah gedung olahraga di Jakarta Barat. Direktur Kriminal Khusus Podam Terjaya menyebut foto itu masuk materi penyidikan untuk ditentukan terkait atau tidaknya sebagai bukti dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo oleh pimpinan KPK. Serse Kriminal Khusus Podam Terjaya, Kombes Adi Shafri Siman Juntak menyebut foto pertemuan pimpinan KPK Fili Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang beredar luas di publik akan digali oleh penyidik. Foto yang diduga terjadi di sebuah gedung olahraga di Jakarta Barat itu masuk materi penyidikan untuk ditentukan terkait atau tidaknya sebagai bukti dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo oleh pimpinan KPK. Juga telah direkomendasikan dalam pelaksanaan gelar perkara yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 di ruang gelar perkara Bakwa Sidik di Transkrimsus Podam Terjaya untuk mendalami lebih lanjut di tahap penyidikan nantinya terkait dengan temuan dokumen foto dimaksud. Jadi terjawab bahwa ini masuk dalam materi penyidikan yang akan kami gali dan akan kami cari buktinya untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi. Sebelumnya Ketua KPK Firly Bahuri mengakui dirinya rutin bermain bulu tangkis dua kali seminggu untuk menjaga kebugaran. Namun Firly membantah isu dirinya bertemu dengan seseorang dan menerima uang 1 miliar dolar di tempat terbuka. Untuk menjaga kesehatan dan kebugaran saya memang saya sering melakukan olahraga bulu tangkis. Setidaknya itu dua kali dalam seminggu. Dan tempat itu adalah rempat terbuka. Jadi saya kira tidak akan pernah ada hal-hal orang bertemu dengan saya atau apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah 1 miliar dolar itu saya bacakan. Saya pastikan itu tidak ada. Direkturat Terserase Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menyebut status perkara dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap eksmentan Syahrul Yassin Limpo naik jadi penyidikan. Usai gelar perkara pada Jumat 6 Oktober 2023. Selanjutnya penyidik akan melengkapi bukti untuk menegaskan tindak pidana dan menentukan siapa tersangkanya. Tim Liputan Kompas TV Sampai jumpa di video selanjutnya.